Hi, kembali lagi di channel aku Maria kali ini super duper excited banget ya karena akhirnya bisa ngebuat video review yang udah banyak banget kalian request yaitu liproduknya dari L'Oreal mereka baru aja nge-launching nih liproduknya yang namanya L'Oreal Paris Infallible Matte Resistance yang seperti ini aku udah punya 3 shade varian warna yang menurut aku pantas aku rekomendasikan setelah liat dari swatches official storenya karena sengaja aku gak pernah liat review dari manapun biar nanti gak mau pengaruhi ya hasil dari review aku so pastiin buat kalian yang udah nungguin video ini klik tombol like-nya dulu karena like dari kalian amat sangat bermanfaat berfaat dengan lipi yang kalian kira dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like langsung aja yuk ke reviewnya dan seperti biasanya aku akan ngebahas dari segi packagingnya kalau kalian bisa liat disini dia itu warna-warni menyesuaikan dengan warna shade nya udah gitu dia juga full doff kayak gini perpaduan dengan silver kesennya elegan aja ya dan waktu aku dapet packagingnya itu kayak agak beda gitu dari liproduk yang L'Oreal yang biasanya tuh kayak ada lapisan plastik disini dia gak ada sama sekali walaupun masih segel ya untuk detailnya sendiri dia perpaduan warna doff dengan lip silver udah gitu disini ada logo R yang timbul seperti ini terus untuk keterangan-keterangan yang tertera disini aku akan bacakan ya di listnya yang warna putih ada nama produknya L'Oreal Paris Infallible Matte Resistance udah gitu disini ada Neto nya 5 mili kemarin aku beli tuh harganya sekitar Rp 130 ribuan gitu dan untuk harga terupdate nya kalian bisa langsung cek aja link di kolom deskripsi aku udah taruh lengkap karena bisa aja beda-beda ya nanti kali-kali aja lagi ada promo kalau dilihat dari Neto nya lumayan banyak ya nanti kita tinggal lihat aja nih kualitasnya kayak gimana terus kalau aku lihat ada di sisi lainnya juga nih list yang menjelaskan kalau produknya ini sudah ada nomor BPOM nya terus expiry date nya sampai di tahun 2026 biasanya sih kalau liproduk kayak gini setelah dibuka bisa bertahan 1-2 tahunan so gak sabar banget ya aku pengen swatch untuk ketiga warna yang aku beli dan yang pertama aku akan mulai dari salah satu warna nih yang paling membuat aku penasaran kemarin adalah di shade 120 Mayorkras kalau dilihat nih dari segi aplikatornya dulu ya ini sama kayak L'Oreal Infallible yang kalau gak salah yang Less Macaroon ya seperti ini aplikatornya cukup lancip udah gitu agak sedikit gendut tapi lumayan panjang juga biasanya sih untuk aplikator dari L'Oreal aku gak pernah masalah karena rasanya nyaman nanti kita lihat aja waktu dipakai membingkai di bibir aku terus dari wanginya wanginya tuh kayak mirip L'Oreal Infallible yang matte nya seperti ini ya aku akan kasih tunjuk aja ya mirip kayak gitu aku masih inget banget sih untuk wanginya jadi nanti kita akan tinggal lihat aja seperti apa sih dari teksturnya apakah juga bakal sama di shade yang 120 ini waktu aku swipe di tangan aku dia tuh kayak warna-warna pinkish rose yang masih keliatan soft gitu ya jadi ada sedikit ungu tapi lebih dominanya ke pink langsung aja akan aku pakai di bibir aku untuk kali swipe kalian bisa langsung lihat aja itu kayak langsung smooth ya bibir aku lembab juga tapi masih berasa ringan udah gitu aku langsung akan aplikasikan ke seluruh permukaan bibir aku ternyata super pigmented juga dong bisa meng-cover seluruh permukaan bibir aku termasuk pinggiran bibir aku yang gelap untuk warnanya cantik banget gak usah diragukan sih warna-warna pinkish rose kayak gini pasti banyak yang suka apalagi kalo kalian tuh suka warna pink mouth tapi gak mau yang terlalu ungu gitu hasilnya dipakai di bibir aku seperti ini langsung keliatan sweet, cantik dan feminine juga ya untuk warnanya juga menurut aku masih natural tapi gak terlalu pucat jadi bisa cocok di semua skin tone khususnya di warm undertone kayaknya bakal cakep banget sih pakai warna pink yang kayak gini untuk finishnya sendiri di bibir dia matte hampir mirip yang less macaroons ya di awal tuh agak sedikit lengker tapi kalo udah lebih nge-set matte itu walaupun masih kerasa ada sesuatu di bibir waktu aku katupkan rasanya sudah ringan udah gitu pastinya yes transfer proof dong tuh aku cium di tangan aku gak ada yang nempel sama sekali padahal untuk matte nya sendiri ini rasanya masih lembab dan nyaman bukan matte yang ngiket atau kering tapi ternyata dia gak transfer jadi menurut aku sih bedanya dengan yang L'Oreal Invollible Ice Macaroons ini tuh kayak matte juga tapi versi lebih ringannya jadi kayak semacam powdery matte gitu sih rasanya di bibir shade kedua yang bakal aku beli juga ini adalah 115 yang namanya snooze your alarm menurut aku sih ini dia kayak warna-warna nude peachy orange yang lagi-lagi gak pucat sih dan intensitas warnanya gak usah dipertanyakan lagi diaplikasikan di bibir aku ini masih smooth lembut berasanya juga lembab ya di awal kayak gini dan dalam 1 kali celup aja coveragenya udah nutup pastinya untuk warna nude peachy orange kayak gini akan langsung ngebuat makeup auto fresh ya bakal cocok di semua skin tone banyak yang suka juga apalagi nih buat emak-emak yang mau keliatan lebih awet muda fix pilih warna yang kayak gini karena menurut aku tuh kayak langsung cerahan aja gitu mukanya shade terakhir yang aku beli ini awalnya sih aku agak ragu-ragu ya tapi akhirnya yaudah dibeli aja ini di 150 Lazy Sunday karena ada beberapa review tuh yang bilang kalau itu bagus waktu aku swipe di tangan ternyata dia warnanya lumayan bold kayak warna-warna coklat percampuran kemerahan ada ungunya sedikit sih menurut aku dipakai di bibir ini aplikatornya emang masih sama dengan yang versi sebelum-sebelumnya ya selalu nyaman kayak gak terlalu letoy tapi juga gak kaku jadi kayak mengikuti tekstur creamy-nya yang hasilnya juga rapi ya ini walaupun warnanya gelap gak aku aplikasikan di depan kaca kayak udah langsung bagus aja gitu hasilnya memang ini di aku lumayan bold tapi buat kalian pecinta warna-warna coklat yang gak biasa wajib punya nih karena dia tuh ada percampuran merah keunguan yang ngebuat muka tuh kesengnya lebih dewasa tapi kayak elegan juga cocok untuk kayak acara-acara malam candlelight dinner kalau kalian mau lipstick yang keliatan tegas tuh warnanya dipakai di skin tone aku yang warm juga ini gak membuat kusem sih menurut aku mungkin karena ada percampuran merah keunguan jadi masih bisa dipakai juga di semua skin tone ngelihat warna yang lumayan gelap kayak gini langsung kepikiran buat ombre kayak gimana ya sekalian kita cobain teksturnya untuk base-nya aku akan pakai yang 120 Mayor Crush karena dia memang kayak warna-warna nude pinkies rose yang cantik ya untuk base ombre selanjutnya di bagian tengahnya pastinya diaplikasikan 150 yang lazy Sunday ini karena memang tekstur awalnya agak lengket jadi aku ratakannya tuh menggunakan brush pipi seperti ini biar hasilnya nanti lebih cakep dan gak ngotorin tangan juga wow ternyata untuk perpaduan ombre jadi cakep banget perpaduan warna pink dengan kayak semacam red wine gitu setelah dipadukan di dalamnya tuh kayak merah agak keunguan super cantik banget ya oke itu tadi ya untuk swatches sampai perpaduan ombre dengan menggunakan Loreal Invollible Matte yang resistensnya kira-kira gimana nih dari 3 shade warna ini ada gak warna yang cerah kalian? coba komen-komen kalau aku sendiri sih paling suka pastinya adalah 120 yang Mayor Crush ini karena menurut aku tuh pinknya super perfect banget dipakai sendiri ataupun dipakai ombre dengan si 150 itu juga hasilnya cantik banget kalau dari tadi kalian self-lock sama yang aku pakai itu perpaduan 120 dan 150 ya untuk shade yang 115 aku masih bisa pakai tapi buat aku sih kurang nude ya kayak terlalu orange jadi mungkin buat kalian pecinta warna-warna orange yang masih soft akan suka sih sama yang 115 ini dan sekarang aku akan kasih kesimpulannya ya sejauh ini aku menggunakan di produknya L'Oreal karena memang disini dia tidak menjelaskan klaim apapun aku akan sedikit lihat ini dari official store di Shopee ya disini dia menyebutkan untuk L'Oreal Paris Invollible Matte Resistant ini adalah lipstick yang digunakan oleh Kendall Jenner ya baru tahu ya so memang ini tuh cocok kayak untuk bibir-bibir yang sensual kayak gitu pakai yang jenis powdery matte kayak gini tuh rasanya memang jadi cakep banget karena hasilnya juga smooth dan bisa ngeblurin garis-garis bibir pantes nih Mbak Kendall juga suka udah gitu sekarang yang kedua dia menyebutkan tidak transfer dan tahan lama hingga 16 jam dengan hasil yang nyaman kalau tidak transfernya memang betul tadi aku udah cium di tangan aku dia nggak nempel sama sekali kita tinggal lihat di tas ketahanannya kayak gimana tidak lengket dan tidak kering karena mengandung hyaluronic acid yang dapat melembabkan bibir nah ini yang mau aku cari sih karena memang finishnya di bibir aku tuh kayak lebih powdery matte yang masih berasa ada kelembaban ternyata ada kandungan hyaluronic acidnya wow bener-bener nggak main-main ya L'Oreal selain skin care-nya yang terkenal di hyaluronic acid ini untuk lip matte-nya juga dikasih sehingga memang ini sejauh ini tuh rasanya kayak nyaman aja gitu walaupun secara penampakannya matte tapi nggak ada kesan ngikat apalagi kering itu tadi yang dari official store sekarang kalau dari segi aplikatornya aku juga suka karena dia lancip presisi bener-bener bisa ngebingkai bibir untuk pilihan warnanya sebenernya cukup variatif juga kalau aku lihat nih ada kayak warna merahnya juga terus beberapa warna bold nanti kalian bisa pilih-pilih aja yang pasti pigmentasinya bener-bener oke karena dalam satu kali swipe aja dia bisa meng-cover tuh seluruh permukaan bibir aku penasaran banget dengan finish powdery matte nyaman kayak gini nanti tes ketananya seperti apa sekarang yang baru aku pakai di hari ini bakal aku update ya di akhir video so pastiin tonton videoku sampai habis dan overall sejauh ini yang aku rasakan di bibir aku karena masih lembah pigmented dan juga nggak berat aku suka sih dibandingkan dengan yang Loreles Macarons dulu ini kerasanya tuh lebih ringan karena dia yang Macarons tuh kayak lebih liquid ya jadi tekstur matte nya itu sedikit lengket yang ini bener-bener nggak lengket sama sekali so nanti kita tinggal lihat apakah cukup bortobay buat kalian coba dan beli setelah aku kasih tunjuk nih tes ketahanannya akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian kalau kalian suka videoku yang seperti ini pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi bye buat pemanasan sekarang kita makan manga dulu ya jadi seperti biasa aku nggak akan makan cantik walaupun ini makan buah-buahan tetep bakal aku sentuh-sentuhin bibir nih kalau aku kasih lihat ya dia tuh nggak nempel-nempel gitu loh dibuahnya karena memang kan tadi transfer proof jadi nggak gampang transfer siapa nih yang suka kayak gini juga oke aku bakal update kayak gini ini hasilnya setelah selesai makan di zoom aja di bagian bibir aku ini overall masih aman makan buah tuh kayak belum ada yang hilang nggak sih tuh masih keliatan bagus juga ombre nya dan finish powdery nya juga keliatan smooth di bibir lanjut sekarang aku akan makan makanan berminyak ini makan mie sama lauknya sate daging yaudah nanti aku bakal update lagi hasilnya kayak gimana wakulu lasak lauk lasak let's wakulu man tu 我不 Oke ini aku tap menggunakan tisu ternyata sama sekali nggak nempel untuk liproduknya Dan nggak sabar aku bakal update ke kalian nih di zoom seperti tadi ya Ternyata dia ini sebenernya udah hilang di bagian ujung bibir dan tengah Tapi kayak dikit banget gitu kayak dalam kondisi tutup mulut nggak terlalu kelihatan Wow berarti ini tak lama ya untuk makan-makanan berminyak buat ku work to be Karena teksturnya juga powdery yang masih nyaman Tapi aku akan coba sampai malam nanti videonya akan aku susulkan di deskripsi Sub indo by broth3rmax